Yeheskil 23 ayat 20 ia birahi kepada kawan-kawannya bersundal yang auratnya seperti kledai dan zakarnanya seperti kuda. Itu cerita-cerita itu. Bagaimana kejahatan dan kebrutalan seks yang dilakukan oleh kekacauan, kebrutalan seksual yang dipakai untuk menjajah. Ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang boleh disembah yang boleh disembah kecuali Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sohbihi ajma'in. Ikhwan fillah rahimahkumullah sahabat-sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun berada. Berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita dan semua umat Islam dimanapun berada selalu sehat wal afiat di dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada cunjungan kita Nabi Agung, Nabi Muhammad sallallahu alihi wa sallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, kesempatan kali ini sangat langka. Saya dapatkan video dari Saifuddin Ibrahim. Kali ini apa yang dibahas oleh Saifuddin Ibrahim? Yang dibahas adalah ayat Bibel. Dan sangat spesifik di dalam ayat yang dibacakan oleh Saifuddin Ibrahim ini merujuk kepada ayat tentang persundalan. Nah sahabat, mari kita simak terlebih dahulu video dari Saifuddin Ibrahim. Yeheskil 23 ayat 20 ia birahi kepada kawan-kawannya bersundal yang auratnya seperti kledai dan zakarnanya seperti kuda. Itu cerita-cerita itu. Bagaimana kejahatan dan kebrutalan seks yang dilakukan oleh kekacauan, kebrutalan seksual yang dipakai itu menjajah? Kelihatannya ada hukum, ada undang-undangnya. Tetapi ketika dalam praktek, kita tidak bisa mempercayai begitu saja. Sahabat, apakah gerangan yang terjadi pada Saifuddin Ibrahim ini dengan tiba-tiba dia mencatur dan membacakan ayat di dalam Yeheskil tentang persundalan. Apakah Saifuddin Ibrahim kedinginan ketika ditinggal istrinya pulang ke Indonesia? Dia seorang diri di Amerika kedinginan dan dia merindukan saat-saat bersama istrinya. Sehingga bangkitlah birahinya, lalu dia membacakan ayat-ayat di dalam Yeheskil tersebut. Kiranya kalau cuma satu ayat, kurang afdol gitu ya, Din ya. Makanya di sini kita akan tampilkan, kita akan tambahkan beberapa ayat lagi biar terobati rasa rindu Saifuddin Ibrahim kepada istrinya tersebut. Saifuddin Ibrahim, baiklah jangan cuma ambil satu ayat saja ya. Kita akan bacakan Yeheskil 23 mulai ayat yang pertama. Datanglah firman Tuhan kepadaku. Selanjutnya, hai anak manusia, ada dua orang perempuan, anak dari satu ibu. 23 nomor 3, mereka bersundal di Mesir. Mereka bersundal pada masa mudanya. Di sana susunya dijamah-jamah dan dada keperawanannya dipegang-pegang. Oke, langsung saja ke 23 nomor 8. Ia tidak meninggalkan persundalannya yang dilakukan sejak dari Mesir sebab pada masa mudanya, orang sudah menidurinya dan mereka memegang-megang dada keperawanannya dan mencurahkan persundalan mereka kepadanya. Langsung saja kita ke ayat yang tadi dibacakan oleh Saifuddin Ibrahim, Yeheskil 23 nomor 20. Ia birahi kepada kawan-kawannya bersundal yang auratnya seperti aurat keledai dan zakarnya seperti zakar kuda. Tambahkan lagi satu ayat berikutnya. Engkau menginginkan kemesuman masa mudamu waktu orang Mesir memegang-megang dadamu dan menjamah-jamah susu ke gadisanmu. Nah, ini agak lengkap sedikit, Din. Daripada cuma satu ayat, belum bisa mengobati kerinduanmu tentang sesuatu yang kau inginkan dari istrimu sedangkan posisimu sekarang sendirian kedinginan di Amerika karena kamu telah ditinggalkan oleh istrimu di Indonesia. Jadi, selamat menikmati kesendirianmu, Din, sambil menghafalkan ayat-ayat Yeheskil tersebut. Sahabat, kita tinggalkan Saifuddin Ibrahim biarkanlah dia kedinginan. Kita akan ke Mu'alaf Center Yogyakarta. Alhamdulillahirrobbilalamin. Update Mu'alaf terbaru hari ini ada saudara Timotius Budi bersyahadat pada tanggal 17 Oktober 2023 di Mu'alaf Center Yogyakarta. Ashhadu 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 Allah 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 Ilaha Ilaha Illallah Illallah Wa Ashhadu Wa Ashhadu Anna Anna Muhammadar Muhammadar Rasulullah Rasulullah Saya bersaksi Saya bersaksi Bahwa Bahwa Tidak ada Tuhan Tidak ada Tuhan Yang boleh disembah Yang boleh disembah Kecuali Allah Kecuali Allah Dan saya bersaksi Dan saya bersaksi Bahwa Bahwa Nabi Muhammad Nabi Muhammad Adalah Adalah Utusan Allah Utusan Allah Alhamdulillah Rabbil Alamin Selamat datang Kita ucapkan kepada Mas Timotius Budi Selamat datang Di dalam kebenaran Agama Islam Innati Na Indallah Il Islam Sesungguhnya Agama Di sisi Allah Adalah Islam Kita doakan juga Untuk Mas Timotius Budi Mudah-mudahan Istiqomah Di dalam Iman dan Islam Semakin semangat Belajar tentang Agama Islam Dan Istiqomah juga Di dalam Menjalankan Syariat-syariat Agama Islam Terima kasih Sahabat Mudah-mudahan Bermanfaat Ada kurang lebihnya Mohon maaf Jazakumullah Khairan Khasiran Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh